Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Rilis Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman Ini saya punya stok yaitu Ini putih telur ya Ini dari kuning telurnya Saya gunakan untuk pembuatan kue nastar ya Ini putih telurnya sebanyak 6 butir telur Ini mie ya Ini terserah teman-teman mie merek apa ya Ini udah saya rebus ya 2 bungkus mie ya Dan ini bumbunya nanti akan saya gunakan Dan ini makaroni juga ya 250 gram Ini udah saya rebus makaroninya 4 buah sosis daging sapi 1 iris dada ayam ya Ini daging dada ayam 10 baso Nanti ini akan diiris-iris Dan bumbunya yaitu Ini saya menggunakan bumbu dari mie ini ya Dan ini ditambah 1 bawah bawang bombay nanti dicincang 5 bawang putih dicincang Satu setengah sendok makan lada bubuk tergantung dari selera ya Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi Dan ini margarin untuk menumis Nanti menggunakan secukupnya Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan Dalam proses masak saya hari ini Teman-teman jangan lupa ya Saya beri komen dan tekan tanah loncengnya Agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini Nah teman-teman Ini saya sudah panaskan wajan ya Ini saya kasih margarin kurang lebih 4 sendok makan ya Ini saya cairkan Ini sudah cair ya Sekarang akan saya tumis Ini bawang putihnya saya cincang Bawang bombaynya saya cincang kasar Sekarang saya tumis ya Kita tumis sampai aromanya harum Dan bawangnya ini layu ya Ini sudah layu ya Saya masukkan daging dada ayamnya saya cincang ya Basonya saya iris seperti ini Sosisnya juga saya iris seperti ini ya Kecil-kecil Terserah teman-teman Mau diiris seperti apa ya Saya tuang ladanya ya Sekarang saya tuang bumbu mie yang saya rebus tadi ya Ini saya tuang Ini mie-nya tergantung selera teman-teman ya Teman-teman mau pakai mie merk apa ya Silahkan aja Ini teman-teman akan saya kasih air ya 100 ml biar ini bumbunya meresap Ke ayam, ke basok, ke sosis ya Nah teman-teman Ini bumbunya udah meresap ya Ini maaf, ini karena menu untuk berbuka puasa ya Rasanya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya Diperkirakan aja teman-teman ya Sekarang saya akan matikan kompornya Ini saya tunggu sampai dingin ya teman-teman Nanti kalau udah ini dingin Akan saya campurkan makaroni Mie rebusnya ya Sama putih telurnya nanti Sekarang kita tunggu sampai ininya dingin dulu Nah ini udah dingin ya Sekarang akan saya masukkan makaroni sama mie-nya ya Ini makaroninya saya tuang ya Kita aduk ya Biar rata Ini makaroninya udah ngaduk Sekarang akan saya tuang ini ya Ininya ya Mie rebusnya Kita aduk ya Sampai ini menyatu mie-nya ini Nah teman-teman ini udah ngaduk rata ya Ini teman-teman Ini teman-teman Silahkan rasanya disesuaikan dengan selera teman-teman ya Manis, asin, gurihnya ya Sekarang saya akan tuang putih telurnya ya Sebelum dituang pastikan ini udah benar-benar dingin teman-teman ya Saya tuang Ini teman-teman Kalau kurang bisa ditambah telur ya Telur utuh Kuning sama putihnya ya Kuning sama putihnya ya Sekarang diaduk Biar rata ya Ini teman-teman Ini saya tambah 2 butir telur ya Diaduk Biar merata Nah teman-teman Ini udah ini ya Udah rata Sekarang akan saya panggang ya Menggunakan happy coal Ini happy coalnya Udah saya olesi dengan margarin ya Teman-teman Sekarang akan saya tuang ya Saya matikan dulu kompornya Saya tuang adonannya Ini saya ratakan ya Nah teman-teman Ini udah rata ya Sekarang akan saya tutup Dan akan saya panggang Dengan menggunakan api kecil aja teman-teman Sekarang akan saya balik ya Ini posisi udah saya balik ya Sekarang kita panggang lagi Ingat apinya kecil saja teman-teman ya Nah teman-teman Sekarang kita angkat ya Kita lihat Ini udah mateng teman-teman ya Ini cantik kuningnya Pas segini ya teman-teman ya Ini udah sepak Sekarang saya matikan kompornya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!